Intro Hai guys Welcome to Inside Gunung Gitu Channel Kali ini aku mau ajak kalian Buat jalan-jalan virtual Di Pantai Sunda Buat kalian Yang belum pernah kesini Nanti bisa dilihat videonya Sampai selesai, yang udah pernah Kesini, mungkin bisa dilihat Kondisi terkini Pantai Sunda Itu seperti apa Jadi lihat videonya sampai selesai ya teman-teman Terima kasih Ayo Kita mulai dari area Parkirnya ya teman-teman, jadi Parkirnya tuh luas, jadi Kalau mempunyai rumbungan bis atau Mobil, jangan khawatir bisa Menampung di parkiran Pantai Sunda ini Kemudian kita masuk Kita disambut dengan Pedagang-pedagang Seperti pedagang baju Kemudian Apa, permainan Anak, maksudnya Mainan anak Terus Kacamata Dan lain sebagainya Disini nanti juga Teman-teman bisa Membeli oleh-oleh Seperti Olahan Seafood ya Olahan Dan ikan Kemudian Kemudian Udang Dan lain-lain Di sekitar pantai juga Banyak terdapat penginapan Buat teman-teman yang Mungkin akan Menginap Di sekitaran Sunda Itu banyak pilihan penginapan Di sekitaran sini Di pinggir pantai Banyak sekali ditumbuhi pepohonan Jadi udaranya sangat sejuk Tidak ada panas-panasnya sama sekali Makanya Pantai Sunda ini Sering sekali dipakai Untuk nge-camp Ataupun Acara-acara outbound Baik dari sekolah Kemudian Perusahaan Ataupun Hanya sekedar Apa ya Maksudnya Hanya sekedar Teman gitu Terus nanti Ngumpul-ngumpul Pada mau outbound Di sini bisa Seperti yang saya sampaikan Di depan Bahwa di sini bisa Beli olahan Seafood Beli olahan Ikan Ataupun hasil laut Nah seperti contoh Di sini Ini udang Dikoreng tepung Itu banyak Dijumpai Banyak dijual Di Sekitaran pantai Ini ada Jumi-jumi Kemudian Ikan Terus Ini tuh Undur-undur laut Kemudian Apa Udang Semua Dikoreng tepung Dijual Di Daterah Ini Maksudnya Yang cuma Di pinggir-pinggir Gitu Jadi ini Fresh ya Teman-teman Jadi bisa Dibedakan Rasanya Memang Mantap Banget Jadi Endolita Banget Jangan khawatir Kalau beli di sini Pasti Enak Dan Fresh Karena Langsung Digoreng Di tempat Buat Anak-anak Biasanya Juga Suka Ini tuh Hewan laut Namanya Pong-pong Nanti Ada Rumah-rumahannya Juga Nah Biasanya Anak-anak Suka Main Ini Pong-pong Terus Dikasih Rumah-rumahan Gitu Buat Bermain Untuk Untuk Yang mau Bermain Pasir Di Pinggir Pantai Ini Juga Ada Yang Menjual Peralatannya Ya Propertinya Seperti Ember Ataupun Skop-skopnya Oke Seperti Yang Tadi Di depan Saya Sampaikan Bahwa Disini tuh Sering dipakai Untuk Nge-cam Dan Outbound Nah Ini Salah Satunya Kebetulan Pas Kesini Ada Yang Outbound Dan Masih Ada Yang Nge-cam Juga Jadi Dumnya Belum Dipongkar Terima Ayo kita masuk ke area pantai Ke bibir pantainya Kalau ini kan masih di pinggir ya Agak jauh dari pantainya Ini masih di area outboundnya Sekarang kita menuju ke pantainya Nah di pinggir pantai ini Banyak penduduk yang menyediakan sewa payung Jadi payung-payung besar gitu Itu disewakan Nanti bawahnya juga bisa sewa tikar Biar kalau tetap mau di pinggir pantai Itu nggak panas-panas banget gitu Bisa dilihat bahwa pantai Sunda ini Karang-karangnya sangat bagus sekali Dengan jajaran di kanan kirinya Itu menambah Keeksotikan pantai Sunda ini Tentunya dengan pasir putih Dan dengan keelokan pantainya Yang landai Baik teman-teman Terima kasih udah ikutin aku di pantai Sunda Semoga video kali ini Bermanfaat buat kalian Yang mau jalan-jalan ke pantai Mau nge-camp Atau hanya sekedar Refreshing bersama keluarga Ataupun orang-orang terkasih Pantai ini mungkin bisa menjadi Salah satu alternatifnya Jangan lupa terus dukung saya Dengan cara subscribe Share dan komen Sampai ketemu di video selanjutnya ya Terima kasih Bye-bye